Pemirsa bertujuan untuk memulihkan trauma terhadap para korban bencana sosial, khususnya korban bencana kebakaran di beberapa titik yang ada di Kota Jambi. Dinasosial Kota Jambi melalui bidang penanganan bencana memberikan sosialisasi pelayanan dukungan psikososial pada selasa 12 September 2023 pagi. Dinasosial Kota Jambi selasa pagi melaksanakan sosialisasi pelayanan dukungan psikososial bagi para korban bencana sosial tahun 2023. Bertempat di Aula Dinasosial Kota Jambi, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana Dharma Wansyah yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinasosial Kota Jambi. Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi para korban bencana kebakaran yang mengalami trauma akibat bencana tersebut dengan layanan terapi psikososial, pelayanan konseling, serta penguatan psikososial. Dalam sambutannya kabit penanganan bencana, Dharma Wansyah memaparkan layanan dukungan sosial atau LDP adalah salah satu bentuk pelayanan yang diperuntukkan bagi korban yang mengalami trauma akibat bencana, berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan sosial psikologis lainnya. LDP juga merupakan langkah yang diberikan untuk pemulihan pasca bencana. Dirinya juga berharap melalui LDP ini sekiranya peserta mendapatkan motivasi agar dapat membangun kembali semangat dalam menghadapi bencana yang telah dialami. Baik, terima kasih para penonton yang diberikan untuk pemulihan pasca bencana pada kesempatan yang diberikan dalam menjana sangat terkelihatan sosial-sosial-sosial yang diberikan untuk pemulihan pasca bencana bagi perusahaan sosial, khususnya tempat-tempat barang, dan para peserta mendapatkan untuk pemulihan pasca bencana bagi perusahaan sosial, dan alhamdulillah memperlaksanakan kegiatan dari parti kelas yang hari ini dapat menjalan sesuai dengan lalu, dan kemudian kami berharap juga kepada para peserta, khususnya kepada korban bagi perusahaan sosial ini, untuk menjadikan motivasi yang lebih ini lagi, dapat menjadikan semangat kembali terhadap apa-apa yang dijadian di kesempatan bagi perusahaan beberapa tempoh, dan kami berharap juga ke depannya, khususnya juga kegiatan bagi perusahaan sosial ini akan tetap berjalan sesuai dengan lalu, harapan kegiatan bagi perusahaan sosial ini. Darmawancya juga berpesan agar para korban dapat lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi terjadinya bencana kebakaran, terlebih pada musim kemarau seperti saat ini. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang peserta, yang terdiri dari masyarakat korban bencana kebakaran di beberapa kelurahan yang ada di kota Jambi, yang terjadi selama tahun 2023. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Anggota Tagana Kota Jambi. Selain itu juga, dalam sosialisasi LDP ini menghadirkan dua orang narasumber, yang berasal dari Dinas Duk Capil Provinsi Jambi dan UPTD Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.